Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Artinya universitas terbuka ini tidak ada batasan Artinya ada batasan usia, batasan masa pendidikan, waktu tahun ijasa, registrasi kuliah, dan frekuensi ujian Yang ada atau syarat mutlak yang harus ada untuk menjadi mahasiswa universitas terbuka Ini sendiri adalah bahwa setiap mahasiswa atau mahasiswa universitas terbuka harus menamatkan sekolah menengah atas atau sederajat Seperti itu Nah kalau misalkan kuliahnya itu melalui media, baik media cetak maupun non cetak Apakah universitas terbuka ini punya kampus? Tentu saja guys, jawabannya adalah punya Jadi kampus universitas terbuka sendiri itu ada di Jalan Caberaya Pondok Cabai, Kecamatan Pamlang, Kota Tangerang, Selatan Nah ini dia kampusnya Kalau misalkan kita di daerah yang dari jauh-jauh misalkan dari Lampung, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Padang, dari Aceh Mau daftar UT apakah harus datang ke universitasnya? Tentu saja tidak Jadi universitas terbuka ini yang punya yang namanya itu UPBJJ Atau unit pembelajaran jarak jauh UPBJJ ini adalah tempat mahasiswa untuk melakukan kegiatan administratif, akademik, dan kegiatan akademik Untuk kegiatan sehari-hari, UPBJJ UT ini mempunyai tugas penyelenggaraan pembelajaran belajar jarak jauh Nah, universitas terbuka sendiri punya 39 kantor layanan UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia Dan satu pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri Jadi kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan administrasi, mau ada kegiatan-kegiatan akademik lainnya Itu bisa ke UPBJJ UT di daerah masing-masing yang terdekat gitu Nah, itu tadi dia sekilas tentang universitas terbuka Sekarang kita langsung ke cara pendaftarannya ya Tapi, apakah sekarang ini tanggal 28 Februari 2022 kita bisa daftar universitas terbuka? Sayangnya lagi udah tutup guys, pendaftaran universitas terbuka Cuman aku mau kasih tau jadwal tahun kemarin dan yang baru-baru ini dibuka Karena mungkin jadwalnya gak akan berubah jauh-jauh banget ya untuk tahun ini dan tahun depan-depan juga Jadi, jadwal universitas terbuka kemarin itu tanggal 14 Juni 2021 sampai 11 Agustus 2021 Registrasi mata kuliahnya 14 Juni 2021 sampai 1 September 2021 Pembayaran uang kuliahnya itu 14 Juni 2021 sampai 9 September 2021 Jadi, universitas terbuka ini bukanya itu gak setiap tahun ajaran Jadi, setiap semester itu buka pendaftarannya Jadi, dua kali lagi pendaftarannya UT itu Terus, yang keduanya pendaftaran mahasiswa barunya 12 Agustus sampai 9 Februari 2022 Maaf Pendaftaran mahasiswa baru 12 Agustus 2021 sampai 9 Februari 2022 Terus, registrasi mata kuliah 1 Desember 2021 sampai 15 Februari 2022 Pembayaran uang kuliahnya 1 Desember 2021 sampai 17 Februari 2022 Gitu, guys Nah, itu tadi dia jadwal pendaftaran universitas terbuka Atau kalian misalkan mau ngeliat jadwal kegiatan akademik mengenai pendaftaran Kalian bisa akses di sini ya Dan sekarang kita lanjut aja ke apa aja yang akan dibutuhkan untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru universitas terbuka Yang pertama, pas foto ukuran 4x6 dua lembar berwarna Warna latarnya bebas aja Terus yang kedua, satu matrai 10 ribu Terus yang ketiga, fotokopi KTP atau kartu tanda penduduk Yang keempat, fotokopi ijasa dan transkip legalisir yang udah dilegalisir dari sekolah Terus, surat keterangan mengajar dan SKCPNS atau yayasan yang menerangkan sudah mengajar minimal 1 tahun Itu untuk khusus untuk program studi keguruan Untuk yang mengambil FKIP gitu Oke, sekarang kita langsung masuk ke pendaftarannya Cara daftarannya itu sendiri itu adalah buka situs admisi siautac.id Terus nanti tampilannya akan kayak gini Klik tombol pengguna baru daftar di sini Terus isi data diri, sesuai data diri kalian masing-masing Terus scroll ke bawah, kalian klaim untuk daftar jadi mahasiswa baru Terus lakukan pembayaran admisi 100 ribu Jadi pembayarannya itu 100 ribu ya guys, nggak lebih Terus pembayarannya ini sendiri bisa melalui mitra UT Kayak bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, dan Alphagroup Afamar dan Indomart bisa Pembayaran juga bisa dilakukan melalui ATM Bank BRI, BTN, Mandiri, atau Internet Banking Bank Mandiri, SMS Banking Bank Mandiri, atau BTN Kalau aku sendiri, waktu itu bayarnya pakai M Banking BNI ya guys Jadi bisa Nah kalau misalkan kalian sudah melakukan pembayaran Kalian lanjutin isi formulirnya itu Kayak sesuai identitas kalian masing-masing Kayak nama, tempat tanggal lahir, dan lain-lain Terus kalian pilih UPBJJ-nya itu sesuai kalian tinggal di mana Misalkan kalian tinggalnya di Jakarta Ya kalian pilih UPBJJ Jakarta Terus pilih layanan studinya Nanti disitu ada layanan studi SIPAS Terus non-SIPAS Ada pertemuan di beberapa mata kuliah Terus ada yang lain-lain Sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri Atau sesuai kemampuan kalian Misalkan kalian nggak bisa ada TTM Atau pertemuan Kalian pilih yang SIPAS non-TTM Kayak gitu Nah kalau sudah, kalian pilih prodi kalian yang mau kalian ambil Terus upload berkas data-data diri Yang sudah aku sebutin tadi Kayak fotokopi KTP Fotokopi ijasa Transkip ijasa yang sudah di legalisir Terus ada beberapa dokumen yang harus kalian print juga Dan kalian post Kayak data pribadi Formulir data pribadi mahasiswa universitas terbuka Formulir pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen Dan formulir-formulir lain Yang bisa kalian download di link yang aku taruh di description box nanti Gitu Nah setelah kalian melakukan langkah-langkah yang udah aku sebutin tadi Artinya kalian itu udah menjadi mahasiswa universitas terbuka Nanti akan ada tampilan menuju dashboard yang ditulisannya itu adalah selamat Anda sudah menjadi mahasiswa universitas terbuka gitu Terus langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan setelah kalian menjadi mahasiswa terbuka adalah registrasi mata kuliah Tapi sebelum registrasi mata kuliah Kalian pastiin dulu lokasi ujian itu sesuai sama domisili Nanti ada dipilih Di pilihannya itu adalah tentukan lokasi ujian Nanti kalian pilih Terus masukin alamat untuk dikirim bahan ajar dengan lengkap Sama masukin kode POS juga Terus lakukan pembayaran Registrasi mata kuliah dengan nomor billing yang udah ada di kolom pembayaran Nah pembayarannya sendiri Pembayaran biaya kuliah ini gak jauh beda sama pembayaran yang di awal tadi Bisa melalui Mbanking, ATM, BRI, BTN, Mandiri Dan bisa juga di Alphagroup Kayak yang udah aku sebutin di awal video tadi Terus untuk biaya kuliahnya sendiri Dan layanan studi atau sistem pendidikan di universitas terbuka ini Akan aku upload di konten aku yang selanjutnya Jadi jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalain tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalin info dari aku Oke Terus juga kalau misalkan kalian ada yang mau berminat daftar UT dan mau tanya-tanya Tentang pendaftaran UT bisa kalian follow instagram aku di At just call me underscore deb Atau kalian kalau gak mau ribet juga kalian tinggal buka box description Nanti aku taruh link ke instagram aku disana Jangan lupa follow juga Terus kalau misalkan kalian bisa Kalau kalian mau tanya-tanya silahkan langsung DM aja ya Soalnya kalau misalkan aku ada waktu langsung aku bales Kalau ada pesan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai universitas terbuka Dan gimana pembelajaran di universitas terbuka Thank you Oke guys sekian dulu konten aku hari ini Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Supaya aku makin semangat buat kontennya Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Mungkin video ini akan bermanfaat untuk orang-orang lain juga Jadi stay tune di DBH Nita Jangan lupa kalau misalkan ada konten-konten terbaru Jangan lupa nonton ya guys See you next time and goodbye Assalamualaikum Wr. Wb